Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas yaitu tentang Pembahasan soal P3K Matematika Guru PGSD dan Umum Untuk part yang kedua Mudah-mudahan pembahasan soal ini dapat membantu Bapak Ibu Dewan Guru Dalam mengerjakan soal P3K atau JPNS Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membahas materi P3K Kita langsung saja ke pembahasan soal Matematika untuk part yang kedua Soal nomor satu, perhatikan gambar bangun berikut Nah disitu ada tiga bangun yaitu kerucut, bola, dan tabung Lalu yang ditanya adalah perbandingan polung kerucut, polung bola, dan polung tabung adalah A. 1 berbanding 4 berbanding 3 B. 1 berbanding 3 berbanding 2 C. 1 berbanding 5 berbanding 3 D. 1 berbanding 1 berbanding 3 E. 1 berbanding 2 berbanding 3 Kita langsung ke pembahasan Kita lihat terlebih dahulu bahwa ketiga bangun tersebut memiliki jari-jari yang sama Nah diketahui kerucut memiliki jari-jari yang sama dengan jari-jari tabung dan bola Atau jari-jari itu disingkat dengan R Lalu tinggi kerucutnya adalah 2 kali jari-jari bola Atau sama dengan 2R Maka volume kerucut itu rumusnya adalah 1 per 3 kali PR kuadrat dikalikan T Sama dengan 1 per 3 PR kuadrat T nya tadi adalah 2R Sehingga 1 per 3 PR kuadrat dikali 2R Sehingga hasilnya adalah 2 per 3 PR pangkat 3 Itu volume kerucut Lalu kita akan mencari bola Jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung dan jari-jari kerucut Sehingga volume bola adalah 4 per 3 PR pangkat 3 Ini volume bola Selanjutnya kita akan mencari volume dari tabungnya Jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola dan kerucut Sedangkan tinggi tabung sama dengan 2 kali jari-jari bola atau 2R Untuk volume tabung sendiri rumusnya adalah VR kuadrat kalikan T Sehingga volume tabung itu menjadi VR kuadrat T nya adalah 2R Sehingga hasilnya 2 kali PR pangkat 3 Lalu yang ditanya adalah perbandingan volume kerucut, volume bola, dan volume tabung adalah 2 per 3 PR pangkat 3 berbanding 4 per 3 PR pangkat 3 dibagi 2 PR pangkat 3 Selanjutnya kita kalikan dengan 3 Jadi 2 per 3 kita kalikan dengan 3 4 per 3 kita kalikan 3 2 kita kalikan 3 Sehingga hasilnya 2 per 3 kita kalikan 3 adalah 2 kali 3 adalah 6 6 bagi 3 adalah 2 PR pangkat 3 Lalu 4 per 3 kita kalikan dengan 3 3 kali 4 adalah 12 12 kali 3 bagi 3 adalah 4 PR pangkat 3 Lalu 2 2 kali kita kalikan 3 Hasilnya adalah 2 kali 3 adalah 6 PR pangkat 3 Sehingga kita mendapatkan hasil 2 PR pangkat 3 dibagi 4 PR pangkat 3 Dibagi 6 PR pangkat 3 Nah kalau kita perhatikan disitu ada PR pangkat 3 PR pangkat 3 dan PR pangkat 3 Ini bisa dibagi nanti ya Lalu koefisiennya adalah 2, 4, dan 6 Selanjutnya adalah kita bagi semuanya itu dengan 2 PR pangkat 3 Sehingga 2 PR pangkat 3 kita bagi dengan 2 PR pangkat 3 hasilnya 1 4 PR pangkat 3 dibagi dengan 2 PR pangkat 3 hasilnya 2 6 PR pangkat 3 kita bagi dengan 2 PR pangkat 3 hasilnya 3 Jadi hasilnya adalah 1 berbanding 2 berbanding 3 Jawabannya adalah E Kita lihat nomor 2 Pak Anton mempunyai 3 potong kayu Dua potong kayu mempunyai ukuran panjang yang sama yaitu 3,78 meter Satu potong yang lainnya memiliki ukuran 66 cm lebih panjang dari ukuran kayu yang lain Pak Anton menyambung ketiga kayu dengan cara menghimpitkan ujung kedua kayu Panjang setiap ujung kayu yang dihimpitkan sama Panjang hasil penyambungan ketiga kayu 11,28 meter Panjang setiap ujung kayu yang dihimpitkan A 2,4 desimeter D 3,6 desimeter C 1,8 desimeter D 7,2 desimeter E 8,4 desimeter Kita ke pembahasan 3 potong kayu berukuran yang pertama adalah 3,78 meter atau 378 cm Lalu yang kedua adalah 3,78 meter atau sama dengan 378 cm Nah untuk kayu yang ketiga itu lebih panjang Lebih panjang 66 cm dari ukuran kayu yang lain Maka kita tambahkan 66 kita tambah dengan 378 cm Sehingga hasilnya adalah 444 cm Jadi kita sudah mempunyai 3 kayu yang panjangnya 3,378 cm dan 444 cm Nah ini kayu yang pertama Lalu ini kayu yang kedua dan ini kayu yang ketiga Nah kalau kita perhatikan Disitu ada 3 kayu Yang panjang Yang 2 panjangnya sama Yang 1 panjangnya berbeda Dihimpitkan Maka Kita hitung banyak kayu yang dihimpitkan 1,2,3,4 Jadi ada 4 panjang kayu yang dihimpitkan Sehingga hasil penyambungan 3 kayu tersebut Didapat sama dengan 378 cm ditambah 378 cm ditambah 444 cm dikurang 4 x Nah x adalah panjang kayu yang dihimpitkan Kenapa dikurang 4 x? Karena panjang kayu dihimpitkan dari ketiga kayu itu ada 4 cm Makanya dikurang 4 x Nah tadi setelah disambung ketiganya Hasilnya adalah 11,28 m atau 1128 Sehingga 378 ditambah 378 ditambah 444 dikurang 4 x Lalu kita sederhanakan 1128 sama dengan 1200 dikurang 4 x Sehingga 4 x sama dengan 1200 dikurang 1128 x sama dengan 72 dibagi 4 Sehingga x sama dengan 18 cm Nah 18 cm ini kita ubah ke desimeter Sehingga x sama dengan 1,8 desimeter Maka jawabannya adalah C Selanjutnya kita ke nomor 3 Tentukan rata-rata hasil ulangan matematika berikut Nilai Disitu ada frekuensi Ada interval kelas ya 41-50 frekuensinya 3 51-60 frekuensinya 6 61-70 frekuensinya 12 71-80 frekuensinya 8 81-90 frekuensinya 7 91-100 frekuensinya adalah 4 Nah yang ditanyakan adalah rata-rata Yang A 75 B 73 C 76 D 72 Dan E 71 Pembahasan Kita tulis dulu soalnya Nah langkah pertama adalah kita cari X1-nya XI XI itu didapat dari nilai tengah interval Dari 41 sampai 50 Nah tengah-tengahnya dimana Jadi dihitung 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Nah 50 berarti Tengah-tengahnya adalah 45,5 Maka XI-nya adalah 45,5 Begitu juga dengan 51 sampai 60 Dihitung seperti itu Sehingga XI-nya atau nilai tengahnya adalah 55,5 Dan seterusnya sampai 95,5 Nah langkah selanjutnya kita kalikan 3 x 45,5 6 x 55,5 12 x 65,5 8 x 75,5 7 x 85,5 4 x 95,5 Sehingga hasilnya adalah 136,5 333 786 604 598,5 382 Lalu jumlah untuk frekuensinya adalah 40 Lalu FI x XI-nya adalah 2840 Sehingga untuk rata-ratanya adalah X sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI 2840 dibagi dengan 40 Jadi X sama dengan 71 Jadi rata-ratanya adalah 71 Jawabannya adalah E Soal nomor 4 Tentukan median dari data berikut Yang A adalah 75,09 B 80,29 C 74,32 D 76,21 E 73,24 Kita langsung saja ke pembahasan Langkah pertama adalah kita cari app kumulatif Nah app kumulatif ini kita lihat di Di sini ada angka 2 Angka 2 ini ditulis dari frekuensi ini Lalu ada lagi angka 18 Itu didapat dari 2 ditambah 16 adalah 18 Lalu angka 30 ini didapat dari 18 ditambah 12 adalah 30 Lalu angka 57 ini didapat dari 30 ditambah 27 Lalu angka 67 ini didapat dari 57 ditambah 10 Lalu angka 75 ini didapat dari 67 ditambah 8 Lalu angka 80 ini didapat dari 75 ditambah 5 Nah itu app kumulatif Kita cari jumlah frekuensinya Kita jumlahkan dulu Jumlahnya adalah 80 Setelah itu Karena banyaknya data adalah 80 Maka median berada pada data ke 40 dan ke 41 Yang berada pada kelas interval 73 sampai 79 Nah untuk rumus median sendiri Rumusnya adalah ME sama dengan B Ditambah B Dikalikan dengan setengah N Dikurang F F ini adalah F kumulatif Lalu dibagi F F itu frekuensi ME adalah median Lalu B B adalah tepi bawah kelas median Nah tepi bawah kelas median Yaitu tadi intervalnya 73 dikurang 79 Maka tepi bawahnya adalah 73 dikurang 0,5 Adalah 72,5 Selanjutnya panjang kelas Panjang kelas itu adalah 7 Nah 7 ini didapat dari mana? Dari interval 52 sampai 58 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Sehingga kalau kita masukkan nilai mediannya ME sama dengan 72,5 Ditambah 7 Dikalikan setengah dikali 80 Dikurang 30 Dibagi dengan 27 Sehingga ME nya adalah 72,5 Ditambah 7 Dikali 10 per 27 Sehingga mediannya adalah 72,5 Ditambah 2,59 Mediannya adalah 75,09 Kita lanjut ke soal nomor 5 Modus dari data berikut adalah Berdasarkan data tersebut frekuensi yang paling banyak muncul yaitu pada interval 73 sampai 79 Yaitu frekuensinya adalah 27 Nah untuk rumus modus itu sama dengan MO sama dengan B plus B dikali B1 dibagi B1 ditambah B2 MO itu sama dengan modus Lalu B adalah tepi bawah kelas modus Tapi bawah kelas modus adalah pada interval 73 sampai 79 Berarti 73 dikurang 0,5 atau 72,5 Panjang kelas adalah 7 sama 7 itu didapat dari interval Panjang interval 52 sampai 58 Berarti 52,53,54,55,56,57,58 Ada 7 angka Lalu B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya Frekuensi kelas modus adalah 27 Dikurang kelas sebelumnya Frekuensinya adalah 12 Sehingga hasilnya B1 nya adalah 15 B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya Kelas modusnya adalah 27 Frekuensi setelahnya adalah 10 Sehingga 27 dikurang 10 adalah 17 MO atau modus sama dengan 72,5 Ditambah dengan 7 Dikali 15 Dibagi 15 Ditambah 17 Sehingga MO sama dengan 72,5 Ditambah 7 Dikali 15 Dibagi 32 Sehingga MO nya adalah Modusnya adalah 72,5 Ditambah 3,28 MO nya sama dengan 75,78 Kita lihat nomor 6 Suku ke 9 dan suku ke 10 dari barisan berikut 3, 4, 7, 11, 18 adalah A, 76 dan 123 A, 76 dan 123 B, 123 dan 199 C, 199 dan 322 D, 29 dan 47 Pembahasan 3, 3, 4, 7, 11, 11, 18 U, 5, 7, 8, 10 dan 7,ath Dan seterusnya untuk U, U, 6, 18 dan satu Berarti U, 6 juga berlaku 11 ditambah 18 U, 29 dan dua puluh belas U,7 adalah U,7 adalah F, 18 ditambah 29 satu atau 47 U,8 adalah 29 ditambah 47 Sama dengan 76 U9 sama dengan 47 Ditambah 76 Sama dengan 123 U10 adalah 76 Ditambah 123 Sama dengan 199 Jadi U9 nya adalah 123 Dan U10 nya adalah 199 Jadi jawabannya adalah B Kita lanjut ke soal nomor 7 Sindi mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 2 hari Firman untuk pekerjaan yang sama dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari Sedangkan Teguh dapat menyelesaikan dalam waktu 4 hari Jika mereka akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Maka akan selesai dalam waktu Itu maksudnya seperti itu soalnya A. 23 jam B. 22 jam 9 menit C. 22 jam 15 menit D. 1 hari Dan E. 1 hari 50 menit Pembahasan Waktu jika dikerjakan bersama-sama Maka disini Ada 2 3 dan 4 Lalu dibagi dengan Ini kombinasi ya 2 x 3 2 x 4 Dan 3 x 4 Ini sudah Rumus ya Sehingga 2 x 3 x 4 Adalah 24 Lalu 2 x 3 adalah 6 2 x 4 adalah 8 3 x 4 adalah 12 Sehingga hasilnya adalah 24 x 26 hari Lalu 12 x 13 Itu ini Disederhanakan 24 x 2 12 26 x 2 adalah 13 Dikali dengan 24 Sehingga hasilnya 288 x 13 Atau 22,15 jam Nah 22,15 jam Ini karena Satuan yang ada di jawaban Adalah Berupa menit Maka kita Rubah Yang 0,15 nya Menjadi menit Atau 22 jam Ditambah 0,15 jam Atau 22 jam Ditambah 0,15 Dikali 60 menit Sehingga hasilnya adalah 22 jam 9 menit Kita lanjutkan ke Soal nomor 8 Pompa A Mampu Memompa air Dengan debit 80 m3 Per menit Dan pompa B Dengan 100 m3 Per menit Kedua pompa tersebut Digunakan secara bersama-sama Untuk menguras air Sebanyak 72.000 Setelah 5 jam pertama Pemakaian Ternyata pompa A Rusak Sedangkan pompa B Tetap Bisa digunakan Hingga selesai Lama waktu Untuk menguras adalah A 7 B 5 C 6 D 9 E 8 Pembahasan Polum air Di pompa A Itu berarti 80 80 Ini adalah Kemampuan Kemampuan pompa A Dikalikan 5 5 itu adalah 5 jam 5 x 60 Maka hasilnya adalah 24.000 m3 Polum air pompa B Adalah 100 x 5 x 60 Yaitu 30.000 m3 Sehingga Polum air yang sudah dipompa Selama 5 jam Adalah 54.000 m3 Sedangkan Yang dibutuhkan adalah 72.000 Maka sisa Polum air Adalah 72.000 Dikurang 54.000 Sehingga hasilnya adalah 18.000 m3 Waktu untuk menguras Sisanya adalah 18.000 m3 Depit airnya Maka dibagi dengan Karena pompa A ini rusak Maka kita bagi dengan 100 Adalah Kemampuan pompa B Dalam 1 Menitnya Ya Yaitu 18.000 Dibagi 100 Sehingga Didapatlah 180 menit Nah 180 menit ini Kita ubah menjadi jam Maka Pompa B Mampu Menyelesaikan Selama 3 jam Sehingga Total waktu Yang dibutuhkan Untuk menguras Adalah 5 jam Ditambah 3 jam Hasilnya adalah 8 jam Jawabannya adalah E Kita langsung ke Nomor 9 Persamaan garis Yang melalui titik Negatif 4,3 Dan 1,3 Adalah A Negatif 6X Plus 5Y Sama dengan Negatif 9 B Negatif 6X Plus 5Y Sama dengan 9 C 6X Ditambah 5Y Sama dengan Negatif 9 D 6X Dikurang 5Y Sama dengan Negatif 9 E 6X Ditambah 5Y Sama dengan 9 Kita langsung ke Pembahasan Titiknya adalah Negatif 4,3 Dan 1, Negatif 3 X X1 Sama dengan Negatif 4Y Sama dengan 3 X2 Sama dengan 1Y2 Sama dengan Negatif 3 Nah ini Nah ini rumusnya Nah ini rumusnya Min Y1 Sama dengan Y2 Min Y1 Dibagi X2 Min X1 Kalikan X Min X1 Sehingga Y Min 3 Min 3 ini Didapat dari Y1 Y Min 3 Lalu Y2 Nya Adalah Negatif 3 Y1 Nya 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 X1 Nya Nya Negatif 4 Dikali dengan X Min X1 X1 Nya Negatif 4 Lalu Disederhanakan Y Min 3 Negatif 6 Itu Didapat dari Negatif 3 Dikurang 3 Negatif 6 5 Itu Didapat 1 Dikurang Negatif 4 Jadi Negatif Kali Negatif Positif 1 Ditambah 4 Adalah 5 Lalu X Negatif Kali Negatif Adalah Positif X plus 4 Lalu kita kalikan 5 ini Kita kalikan dengan Y min 3 Sedangkan negatif 6 Kita kalikan dengan X plus 4 Sehingga hasilnya 5 kali Y 5 Y 5 kali negatif 3 Negatif 15 Negatif 6 dikali X Negatif 6 X Negatif 6 dikali 4 adalah negatif 24 6 X plus 5 Y Ini 6 X nya ini kita pindahkan Ruas sehingga menjadi positif 6 X plus 5 Y Sama dengan negatif 24 Ditambah negatif 15 Ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 15 Sehingga hasilnya adalah 6 X plus 5 Y Sama dengan negatif 9 Negatif 9 ini didapat dari negatif 24 Ditambah 15 Negatif 9 Maka jawabannya adalah Yang C Kita tengok nomor 10 Kita lihat nomor 10 10 7 tahun yang lalu Umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani Tahun depan Umur ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani Umur Hani 2 tahun yang lalu adalah A 11 B 14 C 13 D 10 E 12 Pembahasan Umur ibu sekarang B Umur Hani sekarang H Lalu B min 7 Sama dengan 6 kali H min 7 Ini didapat dari Kalimat 7 tahun yang lalu Umur ibu Sama dengan 6 kali umur Hani Jadi B min 7 Karena 7 tahun yang lalu B min 7 Sama dengan 6 dikali H min 7 6 kali umur Hani 6 kali umur Hani Dikurangi dengan 7 Karena 7 tahun yang lalu Ya Selanjutnya B min 7 Kita sederhanakan dulu Ini ya B min 7 Sama dengan 6 kali H 6 H 6 kali negatif 7 Negatif 42 6 dikurang 6 H 6 H 6 H yang tadinya Positif Pindah ruas Menjadi negatif Negatif 42 Ditambah 7 7 Pindah ruas Dari negatif 7 Menjadi plus 7 Sehingga Persamaan satunya adalah B Dikurang 6 H Sama dengan Negatif 35 Itu persamaan 1 Selanjutnya Kita dapat B plus 1 Sama dengan 2 plus 3 Dikali H Plus 1 Ini didapat dari Kalimat Tahun depan Umur ibu 2 lebihnya Dari 3 kali umur Hani Tahun depan Berarti B ditambah 1 Lalu Sama dengan 2 ditambah 3 H plus 1 Ini Dapat dari situ Tadi ya 2 lebihnya Dari 3 kali umur Hani Sehingga Sehingga B plus 1 Sama dengan 2 Ditambah 3 kali H Ditambah 3 B Min 3 H Ini 3 H ini Pindah ruas Menjadi Negatif 3 H Lalu 5 5 itu Didapat dari 2 Ditambah 3 Dikurang 1 B Min 3 H Itu Sama dengan 4 Ini 4 Ini Dapat dari 5 Dikurang 1 Maka Ini Kita Sebut Sebagai Persamaan 2 Ambil Persamaan 1 Dan 2 Kita Eliminasi B Nah Kita Kurangi B Min 6 H Sama dengan Negatif 35 B Min 3 H Sama dengan 4 Sehingga B Dikurang B Hasilnya 0 Negatif 6 Dikurang Negatif 3 Hasilnya Negatif 3 H Negatif 35 Dikurang 4 Negatif 39 Sehingga H Sama dengan Negatif 39 Dibagi Negatif 3 H Adalah 13 Jadi Umur H Sekarang Adalah 13 Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Umur H H 2 Tahun Yang Lalu Maka Umur H 2 Tahun Yang Lalu Itu Adalah Dikurangi 13 Dikurang 2 Sama dengan 11 Tahun Sehingga Hasilnya Adalah 11 Tahun Demikian Demikian Video ini Dibuat Jangan Lupa Like Comment Dan Subcribe Dan Tekan Tombol Notifikasi Atau Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak